Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Hanafi di Akademi Tahsin Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da Puji syukur kehadiran Allah SWT Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Assalallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Gimana nih kabarnya sahabat Al-Quran hari ini? Alhamdulillah Semoga kita selalu selantiasa sehat Juga semangat terus ya belajar Al-Qurannya Bersama Akademi Tahsin tentunya Baik kita lanjutkan seperti biasa Masih di buku TTG, Tilawah, Tajwid, dan Gorib Dari Wafa ini buku hijau Tidak asing lagi Kita lanjutkan masih di bab 5 Dan insyaallah ini adalah bab yang terakhir Langsung dibuka halaman 110 Alhamdulillah kita kemarin sudah bahas tentang Lafzul jalalah atau bagaimana cara membaca lafaz Allah yang dibaca tipis Masih ingat? Coba komen di bawah apa ciri-ciri lafzul jalalah atau membaca lafaz Allah yang dibaca tipis Boleh komen di bawah ya Nah pastikan dulu sebelum kita memulai untuk materi hari ini Diulang dulu dan dipastikan dulu Halaman sebelumnya dikuasai dan sudah difahami dan bacaannya semuanya lancar dan benar Oke? Kalau sudah kita lanjutkan di halaman 110 nya Nah masih seputar lafzul jalalah atau cara membaca lafaz Allah Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis Sekarang kita membahas tentang lafzul jalalah yang dibaca tebal Nah ini mudah banget karena ini tidak asing Sering kita baca apalagi kalau kita membaca di permulaan membaca Al-Quran Entah itu membaca ta'awud atau membaca basmalah Pasti kita menemukan lafal Allah Entah itu tebal dibacanya atau tipis ya Nah untuk halaman 110 kita perhatikan di kotak bagian atas Ada huruf wawu disini contohnya Huruf wawu yang berharokat fathah Nah ini di garis bawah ya Berharokat fathah Jadi huruf yang berharokat fathah Dan diikuti dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah Maka membaca lafaz Allah nya adalah tebal Atau normal seperti biasa kita membaca Allah Allah gitu ya Wallahi Nah itu ciri yang pertama Yaitu tadi huruf berharokat fathah Dan diikuti dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah Selanjutnya ciri berikutnya adalah Ada huruf ro misalkan disini Berharokat dhammah Dan diikuti dengan lafzul jalalah lagi atau lafaz Allah lagi Maka sama membaca lafaz Allah nya adalah tebal Oke kita baca Wallahi Nasrullahi Nah mungkin Garis besar yang jadi catatan kita Biar tidak meleset atau tidak Salah ya Sehingga Lebih tepat untuk membaca lafzul jalalah atau lafaz Allah yang dibaca tebal ini Adalah bulatnya atau bunyi tebal dari Allah itu benar-benar di huruf lam Bukan melenceng atau meleset gitu ya Di huruf wawu Biasanya kebanyakan orang baca lafaz Allah yang tebal ini Itu seperti wawu Wallahi gitu ya Nah ini yang kurang tepat atau salah Wallahi atau ada lamnya Tapi ada wawunya juga Wallah gitu ya Wallahi Jadi diawali dengan wawu Wawu Baru masuk ke lamnya Wallah ini juga kurang tepat Yang tepat adalah Benar-benar huruf lam yang bertajdid Dan tebal Wallahi Allah gitu ya Oke semoga bisa difahami Tinggal dipraktekkan saja Dia sering mendengarkan Juga coba Diulang sendiri Apakah sudah benar Melafazkan Apa namanya Lafaz Allah yang tebal ini Baik Langsung kita masuk ke Huruf-huruf yang lain Atau Kalau tadi kan huruf wawu tuh Sama huruf ro Yang berharokat Fathah kalau wawunya Dan huruf ro Yang berharokat Doma Disini banyak sekali Contoh-contoh di huruf-huruf yang lain Tapi Cirinya masih sama Yaitu Cirinya masih Apa yang pertama tadi Huruf berharokat Fathah Dan yang kedua Huruf berharokat Doma Dan setelahnya diikuti Lafaz Allah tadi Oke baris pertama Seperti biasa kita baca dengan Dua nada Hijaz Disini ada huruf nun Huruf nun Tapi berharokat Fathah Kemudian baru Diikuti dengan Lafaz Allah Seperti itu caranya Lanjut Baris kedua Ini sama dengan Contoh di kotak atas Di Nasrullahnya Iza jاء Nasrullahi Walfathah Wa ma Thalika Ala Allah Bi Aziz Wallahu Bima Ta'amaluna Khabir Wa Ilallah Turja'ul Umur Wallahu Bima Ta'amaluna Basir Fattakullaha Mastatatum Insyaallah mudah Seperti halaman 109 kemarin Bedanya Cuman Di cirinya Ciri Gimana cara baca Atau menemukan Lafaz Allah Yang harus dibaca tebal Cirinya Sebelum Lafaz Allah Ada huruf Berharakat Fathah Atau berharakat Dommah Nah Itu ya insyaallah Baik mudah sekali Silahkan diulang-ulang ya Sahabat Al-Quran Kalau kurang jelas Bisa di replay dari awal Diulang dari awal ya Oke Kita cukupkan sampai disini Untuk materi Cara membaca Lafazul jalalah Atau lafaz Allah Yang dibaca tebal Kalau ada pertanyaan Atau ada kesulitan Atau kurang paham Bisa dituliskan di kolom komentar Baik Kita cukupkan sampai disini Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa Untuk like Dan juga share Komen juga di bawah Kira-kira konten menarik apa Yang bisa membuat Sahabat Al-Quran Bisa mudah Dan menyenangkan Belajar Al-Qurannya Bersama Akademi Tahsin Jangan lupa juga Untuk subscribe Akademi Tahsin Hidupkan notifikasinya Atau loncengnya Biar gak ketinggalan Kalau kita upload video-video terbaru Syukuran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh